Intro Go Kill, motor terbaru Honda 2022 cuma 14 juta resmi hadir di Indonesia di Brosis Wah wah wah, kira-kira kubu Yamaha panik gak ya? Meskipun segmen motor skutik untuk saat ini bisa dibilang lebih menguasai pangsa pasar otomotif tapi pabrikan Honda nampaknya masih optimis untuk meluncurkan motor di segmen bebek Brosis Seperti halnya pada sosok Honda River Fit yang hadir di genre motor bebek yang resmi di Indonesia Dimana pada motor ini menggunakan desain single headlamp pada bagian cover stang untuk sistem pencahayaan utamanya sedangkan untuk senter letak pada bagian fading depannya Lalu pada bagian panel instrumen masih menggunakan sistem full analog yang klasik Sedangkan untuk urusan suspensi masih menggunakan suspensi teleskopik dengan kaki-kaki jari-jari berukuran 17 inci dan ban 70x90 serta pengereman cakram Dan pada bagian belakang menggunakan suspensi ganda dengan kaki-kaki jari-jari 17 inci dan ban 80x90 serta pengereman tromo Beralih pada bagian stop lampnya terlihat memiliki desain yang sekilas mirip dengan yang ada pada suprafit namun pada revo terlihat lebih klasi Sedangkan untuk dapur pacunya sendiri dibekali mesin berkapasitas 110 cc SOHC 4 percepatan silinder tunggal Dimana mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga sebesar 6,56 kW pada 7500 RPM dan torsi maksimum 8,76 Nm pada 6000 RPM Dan sayangnya untuk fitur-fitur kekenian seperti slot USB charging dan lainnya tidak terdapat pada motor ini brosis Jadi gak heran jika motor ini hanya dibanderol sebesar 14 jutaan off the road dan 15 jutaan on the road Oh iya Selain itu motor ini juga punya beberapa pilihan warna sebagai berikut Nah, jadi gimana nih brosis? Kira-kira kalian tertarik gak nih meminang motor termurah Honda di Indonesia ini? Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info menarik dan terupdate lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!